Kita akan membahas hal yang berbeda Ini Kakek kita ini Jirumangku Ketutateng Merupakan Pejuang tahun Jaman 45 Yang sekarang umur beliau ini Sekitar 90 Lumayan Pada saat itu beliau berjuang Membela NKRI Bermodalkan Senjata tajam aja Dan sampai sekarang Kita bisa menikmati kemerdekaan ini Atas ikut serta Daripada perjuangan beliau juga Lagi sebentar kita akan wawancarai Pokoknya NKRI Harga mati Waktu Jirumangku dulu Niko berjuang Bawa Napi Senjata tajam Senjata tajam Gak bawa bedil waktu itu Waktu itu Ngantar-ngantar Para pejuang Oh pejuang Waduh Kelumbung Saya ngantar-ngantar Di Tegano Di Tegano Ngantar ke penyaranya Di penyaranya Ngantar Kelumbung Tahap Waktu perjuangan dulu Napi Suka dukanya Suka dukanya Napi Dumun Ini beliau ini Karena sudah umur Karena umurnya sudah Lumayan tua sekali Oh guys Umurnya 90 Kalau sekarang mungkin Jarang yang umur 90 Terakhir Terakhir Pasuk Baru Meniklal Lantar Suma Tidak Pasuk Baru Meniklal Membuat Tidak Kocap Ngapai Wasana Kocap Perhitungan Sama Dumun Kocap Aja Belanda Ngapai Wasana Surat-surat Kocap Surat-surat Yang Belah Menuduk Satu tahun Berarti Penyikiran Kalah Yang Kalau Menuduk Satu tahun Berarti Belanda Kalah Waktu Sudah Lantas Itu Jadi Katanya Paruma Menyerah Lentang Menyerah Kalau Telah Menuduk Jadi Sudah Waktu Belanda Sudah Habis Disini Lebih Baik Kita Menyerah Waktu Itu Lantas Tersebar Sudah Itu Waktu Itu Menyerah Sama Sama Menyerah Penyikiran Waktu Waktu Perjuangan Dumbun Niko Kemana Aja Jerobanku Boleh Menyingkir Atau Apa namanya Pindah-pindah Waktu Zaman Orang Rai Orang Rai Waktu Masih Boleh Masih Nyingkir Kejap Gantan Kemana Niko Jerobanku Yang Ngata-ngata Gantan Bapak-bapak Gantan Masih Boleh Masih Tihang Senjata Tajam Gantan Sekontan Lantas Ianya Di waktu Tihang Jumah Berikan Penyikirannya Tihang Ngebang-ngebangang Penyikiran Lantas Ianya Tihang Tihang Belanda Sebab Anu itu Penyikiran Itu Membawa Pestol Tapi Anunya Pelonya Sedikit Lantas Tihang Sembunyikan Yang Melawan Kali itu Kalah Kali itu Semuanya Anu Senjata Anunya Sedikit Anu Penyikiran Lantas Saya Sembunyikan Lantas Saya Sembunyikan Dia Saya Dipakai Pakaian Pakaian Kisah Saya Beri Lantas Disini Disini Penyikirannya Kebun Disini Lekadew 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 Sampunyikan Kintan Buat Senjata Jadi Kebangang Senjata Punyikor Kebangang Kini Manah Tihang Kebangang Cepuk Kini Manah Kintan Dimak Gronot Basta Mencepul Besuk Angin Ring Kelabah Jaktikok Leng Tuan Tau Tahu Tuan Meseem Belanda Betul Tuan Tuan K 지k Untung Tuan Menjad Sejata Tuan 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 Anggap kami biarkan ramai tias inspiredi Untuk dibantu kami dan memiliki masukkan Tidak dapat membSIky terdapat kami Setidak kami gunakan keambal untuk memJohn Banyak yang nasi Ini kebetulan Ini ajak Dia pun Muwasta Pak Bunggil Kadang Pak Hitam Kadang Pak Sanobari Sanobari Pak Sanobari Pak Poleng Jadi Dia ajak Kebangunan Ngabo Pestol Pembeli Mereka berani Melawan Kenapa Pembeli Riliang Ya Ih Ngoraik Pembeli 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 Ih Ngoraik Pembeli Pegang Pembeli Pembeli Ngoraik Pak Ngarayi, Pak Sanobari, Pak Poleng, Pak Ngarayi, Pak Sanobari, Pak Poleng. Pak Ngarayi, Pak Sanobari, 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 Pak San di lumung waktu itu berperangan dia masih bareng dia masih merikau dia ngantak di penyaranyar kan sambung suh kejap kan berperangan dikau kan waktu di margorano pun api waktu di margorano dia sampai di kemetuk kan nah di kemetuk dia ngajah apa anak-anak melayani saya masih penyenggirannya penyenggirannya masih meninggal dunia masih penyenggirannya waktu di Blando makten pesawat terbang makten pesawat terbang ya kita kemungkinan di kemungkinan kapal itu dikembangkan kapal yang dikembangkan kapal yang harus siap-siap membelor cari makannya Jepang jadi kemungkinan Jepang mengembangkan Jepang Jepang melu berjuang serang jerumengku sampai kemungkinan kapal dikembangkan Jepang berjuang, membeli serang jeromanku? Enak-enak ke Jepang waktu itu? Enak-enak, enak-enak ke Jepang. Enak-enak ke Jepang, enak-enak ke Jepang. Enak-enak ke Jepang, enak-enak ke Jepang. Itu semua jeromanku? Oh, ini ada petranya? Coba tunjukkan ini. Ini tanda beliau sudah resmi jadi petran ya, membeli NKRI. Oh, ini dia. Ini pejuang kita yang sangat tangguh dulu ya. Sebelum tentara TNI kita sekarang ini, tentara nasional dulu ini ya. Oke guys, kita sudahi dulu bersama Pak Jeromanku, petran kita dulu, tentara yang tangguh sekali di jaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan berbicara-bicara dengan Jeromanku tadi, mengingatkan kita bahwa perjuangan beliau ini sangat berarti sekali untuk NKRI. Oleh sebab itu, kalau tidak ada orang-orang atau anak-anak bangsa seperti beliau dulu berjuang, kita tidak bisa menikmati kemerdekaan seperti sekarang. Tidak bisa kita jalan-jalan dengan bebas, tidak bisa kita jalan-jalan ke pantai, ke manapun kita kepingin, yaitu kita sudah merdeka. Ini berkat juga perjuangan beliau. Terima kasih untuk petan seluruh seluruh Indonesia.